Intro Gubernur Bali Iwayan Koster kembali menunjukkan sikap tegas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal ini dibuktikan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah perpres nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Demikian terungkap dalam keterangan persi yang disampaikan langsung Gubernur Koster di Ruang Prajo Soaba, Kantor Gubernur Bali. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas karirannya sore hari ini. Saya ingin bertemu secara khusus. Sikap ini diambil terkait dengan adanya penerbitan izin lokasi amdal reklamasi Teluk Benoa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP belum lama ini. Gubernur Koster menerangkan dirinya telah bersurat secara resmi kepada Presiden RI pada tanggal 21 Desember 2018 dengan nomor surat 523-1863-secret-garing diselautkan perihal usulan perubahan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014. Dalam surat tersebut Gubernur mengusulkan untuk mengubah perpres nomor 51 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4S tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tamanan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan perairan Teluk Benoa di luar peruntukan fasilitas umum seperti Pelabuhan, Bandar Udara, dan Jaringan Jalan agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim. Hal ini untuk pelindungan adat dan budaya maritim masyarakat Bali yang berdasarkan trita karana. Dalam kesempatan ini Gubernur Koster menegaskan sikap dan komitmennya untuk tetap menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebab reklamasi ini tidak sesuai dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Ketiloka, Bali. Sesuai dengan visi tersebut, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Bali harus melestarikan alam, manusia, dan budaya Bali secara sekala dan diskala. Pembangunan Bali juga dilakukan untuk menyeimbangkan pengembangan perekonomian antara wilayah Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat, dan Bali Timur guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara adil dan merata. Sesuai dengan visi dan misi saya, dan janji saya waktu kampanye, waktu pilguk yang lalu, dengan visi Namun Sakitiloka Bali, melalui pola pembangunan nasional sebesar berencana yang mengadu makna menjaga kesucian dan kaum seolah Bali berserta isinya, untuk menunjukkan kehidupan kembali yang sejahtera dan bahagia sekalian dan sekalian, maka kami mengatakan bahwa rencana reklamasi tiluk dan doa itu tidak dapat dilaksanakan. Waktu saya kapannya kan begitu. Sekarang sudah terpilih jadi gubernur, tetap begitu lebih keras lagi. Karena sudah jadi gubernur, pendudukan janji. Sekarang bukan janji lagi, harus mengambil posisi yang tegas. Kami mohon kepada Bapak Presiden, Satu, untuk mengubah Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 2019-2011 tentang merencana kateruan kawasan perkotaan dan pasar Badung, Giyanya, dan Tabanan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan paledan tiluk benoa. Di luar peruntukan pasitas umum seperti pelabuhan, bandar udara, dan jaringan jalan agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim untuk perlindungan adat dan daya maritim masyarakat Bali yang berdasarkan krihitekaran. Poin dua, agar memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak menerbitkan izin lingkungan andal bagi setiap orang yang mengajukan permohonan izin pelaksanaan reklamasi di peralian tiluk benoa di luar peruntukan pasitas umum yang dibangun pemerintah karena tidak selaras dengan adat dan daya masyarakat Bali. Surat kepada Presiden ini langsung diserahkan oleh Gubernur Bali kepada Sekretaris Kabinet RI, Pramono Awe, pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 9 WIB di ruang kerjanya Kantor Sekretariat Kabinet Jakarta. Surat tersebut disusun oleh tim pada tanggal 20 Desember dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember yang lalu. Namun baru bisa diserahkan kepada Sekretaris Kabinet Sekap tanggal 28 Desember karena Sekap baru pulang dari tugas keluar negeri tanggal 27 Desember malam.